Perakiran cuaca daripada meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk besok di sejumlah wilayah. Dasarkan BMKG, ada wilayah yang diperkirakan berpotensi terjadi cuaca ekstrim. Hujan lebah disertai angin kencang dan petir diprediksi akan melanda 31 wilayah pada Minggu 20 Maret 2022 esok. Menurut BMKG, cuaca ekstrim yang melanda 31 wilayah tersebut dipicu oleh munculnya bibit siklon tropis 93S yang bergerak ke arah barat laut menuju samudera Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTB, menjauhi wilayah Indonesia. Berdasarkan unggahan BMKG, di laman web.meteo.bmkg.go.id, meski potensi menjadi siklon tropis rendah, keberadaan bibit siklon tropis 93S tersebut dapat membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari samudera Hindia Selatan NTT hingga Bali dan dari Laut Flores hingga NTT. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi bagian selatan, serta peningkatan kecepatan angin dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan samudera Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT. Potensi cuaca ekstrim juga dipicu oleh sirkulasi siklonik di perairan utara Kalimantan yang membentuk daerah kopergensi yang memanjang dari Laut Cina Selatan hingga Kalimantan Barat dan di Kalimantan Utara. Daerah kopergensi lainnya juga terpantau memanjang dari perairan Barat hingga Timur Aceh, NTT, Kalimantan Barat bagian selatan hingga Kalimantan Tengah bagian selatan, Kalimantan Timur, Laut Sulawesi, Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Tenggara, di Papua Barat, di Papua, dan di Samudera Hindia Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah pusat tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah kopergensi tersebut. Berikut daftar wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Blitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!